Menteri Hukum dan HAM Yasonai Lawli meminta Aib Tu Laborasitorus menyerahkan diri. Hal itu disampaikannya di gedung DPR RI Jumat 6 Februari 2015. Menurut Menkum HAM, upaya persuasi terus dilakukan agar situasi menjadi lebih baik. Namun, tidak menutup kemungkinan upaya hukum akan secara paksa dilakukan jika Aib Tu Laborasitorus bergeming. Pas kalau misalnya Pak Labora itu merasa hukumannya tidak sesuai, ada yang tidak benar, ada nofumnya ya, PK aja sekalian. Jadi jangan dibiarkan kondisi ini berlarut-larut menjadi bahan kritikan. Menanggapi surat bebas Labora, Menkum HAM Yasona Lawli meyakini ada kesalahan. Memang ada kesalahan di aparat kita, di lapas, dan itu sudah sekarang sedang dalam proses penelitian pemeriksaan kita. Laborasitorus adalah mantan petugas Polres Sorong berpangkat Aib Tu dan memiliki rekening sebanyak 1,5 triliun rupiah. Laborasitorus adalah mantan petugas Polres Sorong berpangkat Aib Tu dan memiliki rekening sebanyak 1,5 triliun rupiah. Laborasitorus dipidana kurungan 15 tahun penjara atas kasus pencucian uang dan penyelundupan BBM. Laborasitorus keluar dari lapas dan menolak ditahan karena mengaku telah mengantongi surat pembebasan dari LP Sorong.